Semuanya menunggu klarifikasi, dari perhitungan sejauh ini tingkat kerugian yang disebabkan akibat kasus bersama Traveloka ini seperti apa? Oh tidak ada, tidak ada kerugiannya sama sekali karena bagi kami mereka adalah mitra kami, bisnis partner kami. Seperti halnya Travel Legends yang lain, tapi kan ini kan online, makanya namanya adalah OTE atau Online Travel Legends. Mereka membantu penjualan tiket-tiket kami, tapi toh selama ini juga pelanggan kami juga sudah cerdas, mereka akan membandingkan harga, kalau di website-nya OTE berapa, langsung ke website kami erisia.com berapa, dan tentunya dengan pernyataan resmi dari pihak kami, bahwa kami sudah tidak menjual lagi melalui Traveloka, itu akan memberikan edukasi ke pelanggan kami, sehingga mereka langsung masuk ke website kami erisia.com untuk membeli tiket-tiket kami. Jadi kami tidak khawatir bahwa itu akan berpengaruh terhadap penjualan kami. Jadi tidak ada potensi kehilangan pelanggan secara signifikan ketika kejadian kemarin terjadi Pak Dendi? Betul, betul, betul. Ya, ini tadi Anda sampaikan juga, Anda sampaikan tengah menunggu klarifikasi dari pihak Traveloka. Adakah semacam deadline atau periode of time sampai nanti akhirnya diputuskan final decisinya seperti apa sambil kita tunggu klarifikasi dan good deal dari Traveloka? Oh, kami sih tidak memberikan deadline ya kan, kami tentunya tetap dengan semangat yang positive thinking. Kami terbuka kok kerjasama dengan semua pihak, bukannya dengan Traveloka. Selama memang dengan etikat baik, dengan etika bisnis yang baik, dan sama-sama mempunyai visi untuk pengen besar sama-sama, pengen untung bareng-bareng, ayo monggoh tentunya itu pintu itu akan terbuka lebar lah bagi semua pihak, bukan hanya Traveloka. Baik, sebagai penutup yang ingin Anda sampaikan kepada customer setia AirAsia Indonesia, bahwa AirAsia masih terbang juga di Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan melalui CNBC Indonesia? Oke, buat seluruh customer pelanggan setia AirAsia, jangan bingung kalau sudah tidak ada di Traveloka, bisa langsung ke website kami, airasia.com maupun mobile apps kami. Juga masih banyak partner-partner kami yang lain, travel agent, baik yang konvensional maupun yang online. Dan di situ tentunya melalui website kami langsung, airasia.com, penumpang bisa melihat promo-promo kami yang sangat menarik, inovasi-inovasi kami, dan harga tentunya yang terbaik. Dan jangan lupa, untuk domestik kami masih memberikan free bagage sampai dengan 15 kg. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih banyak. Dendy Kurniawan, Direktur Utama AirAsia Indonesia, first on CNBC Indonesia.